Baik, menguap tentunya salah satu yang terjadi pada manusia Itu sebuah tabiat dan juga secara alami Hanya saja dalam masalah menguap ini Allah SWT ataupun Nabi Muhammad SAW Mengajar kepada kita etikanya, adabnya Tidaklah yang pertama kita berusaha untuk menahan uapan tersebut Menguap ditahan, kalau tak mampu kata Nabi Maka kita harus menutup dengan tangan kita Jangan sampai seorang muslim itu menguap Sampai mengeluarkan suara yang begitu keras Ya sehingga ya seperti aungan harimau ataupun Yang mungkin sengaja dibuat-buat Ini salah satu hal yang tercelah dalam agama kita Menguap dengan suara yang keras Nah bagaimana kalau seandainya terjadi dalam sholat kita Tadi pertama sunnah yang kita katakan bahwa Nabi perintahan kepada kita Untuk menahan ketika menguap Jangan terlalu dibuka lebar mulut kita Ataupun jangan sampai keluar suara yang begitu keras Nah kalau ada orang yang sholat Dalam sholatnya dia menguap Kemudian mengeluarkan suara yang keras Dengan cara dia menguap tersebut itu bagaimana Apakah batal ataupun tidak Kalau kita kaji tentang pembatal-pembatal sholat Maka menguap tidak termasuk pembatal sholat Yang membatalan ialah diantaranya Ialah berbicara dengan sengaja Berbicara dengan sengaja Nah kecuali kalau ada orang ketika dia menguap Ya sambil berbicara Wah ngeri kali ngantuk kali Nah ini diantara pembatal sholat Yang membuat dia batal karena berbicaranya Bukan karena dia menguap Tapi kalau hanya sekedar mengeluarkan suara Pertama itu hukumnya makruh Tidak disenangi Dibenci Dan bisa mengurang nilai pahala sholat dia Yang kedua Tidak membatalkan sholatnya Tapi sekali lagi Hendaknya sunnahnya itu adalah Kita menahan uapan kita Jangan sampai mengeluarkan Atau melampiasan begitu lebar Begitu besar suaranya Tapi tahan Kalaupun tak mampu kita Maka cukup dengan cara kita menutup mulut kita Baik dengan cara seperti ini Ataupun seperti ini Intinya ialah Untuk menahan agar uapan tersebut Tidak keluar Dan mengeluarkan suara yang keras Atau membuat mulut kita Mengangah lebar Ini diantara etika dan sunnah Yang Nabi s.a.w. ajaran kepada kita